oke nah ya keren guys ini serulah pokoknya ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Gaming Official nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share aja nih ya di channel ini saya sudah share beberapa kali gameplay PUBG Mobile itu saya coba record layar sekaligus saya coba itu mainnya mabar dengan teman-teman saya guys ya itu suara saya suara teman saya itu bisa kerekam semua guys ini keren banget sih ya nah mungkin itu juga salah satu yang dicari oleh teman-teman disini yang suka mainin PUBG Mobile app ataupun game mabar itu supaya bisa kerekam suaranya itu gimana gitu ya oke nah kali ini saya akan share nih ya buat teman-teman yang ingin coba buat konten seperti itu nah pastinya disini aplikasinya menggunakan aplikasi favorit saya ini adalah aplikasi Gleap guys ya nah aplikasi Gleap ini ini sudah versi terbaru ya dan teman-teman bisa download di playstore secara gratis nah ini untuk versinya versi 3.0.7.8 guys 7.8 lah ya nah versi yang ini nanti teman-teman bisa download aja di playstore nah oke nah disini ada beberapa syarat nih teman-teman supaya suara kita suara teman kita itu bisa kerekam nah ini ada dua cara sih yang pertama nih teman-teman HPnya itu sudah bisa pakai jack 3.5mm ya atau headset ya berkabel nah itu salah satunya nah kemudian yang kedua nih bang kalau misalkan punya saya kan ini HP terbaru nih sudah nggak ada jack 3.5mm apakah bisa? bisa guys itu menggunakan TWS atau headset bluetooth nah cuman ini ada spesifikasi khusus guys untuk TWS nya minimal dia menggunakan bluetooth 5.3 ya atau lebih terbaru kenapa? supaya nanti tidak delay suaranya guys kalau misalkan yang pakai bluetooth 5.0 itu pasti kerasa banget delaynya disini kita sudah nembak tapi di telinga baru dor gitu ya kan nggak asik cuy kalau seperti itu nah disini saya punya rekomendasi guys ada TWS dari GT ya ini GT TX One Series True Wireless Stereo guys ini luar biasa untuk suaranya bass nya mantep banget pakai gaming oke banget cuy saya coba mainin PUBG FF pakai ini no delay mantep cuy karena dia sudah menggunakan bluetooth versi terbaru 5.3 guys keren pokoknya ini ya oke nah ini salah satu rekomendasi dari saya nanti kita akan coba praktekan nih atau nanti saya akan coba perlihatkan hasil rekaman saya di aplikasi grip menggunakan ini oke itu syarat yang pertama ya harus menggunakan headset atau TWS kemudian syarat yang kedua nih kita masuk dulu ke dalam aplikasinya nah tampilan awal tuh seperti ini nah kalau misalkan teman-teman pas pertama kali install nanti akan minta login nah setelah login akan tampilannya seperti ini guys nah nanti teman-teman disini mau pakai apa nih mau pakai rekam layar nah ini record atau mau live streaming nah untuk live streaming mungkin nanti saya akan coba di video selanjutnya ya biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ribet buat teman-teman nih nah kita fokus dulu rekam layar aja dulu nih supaya bisa kerekam suara kita dan suara teman kita oke nah teman-teman disini nanti pilih record ya nah pilih record nah teman-teman disini kalau misalkan nanti si aplikasinya itu ya ada notif merah nah teman-teman itu harus aktifin dulu di aksesibilitas guys oke nah ini syarat yang kedua nih supaya suara kita dan teman kita bisa kerekam oke nah kemudian teman-teman settingannya jangan lupa disini nih untuk audio setting gunakan in-game audio dan juga mikrofon ya nah ini mikrofonnya maksimalkan biar nanti suaranya jelas ya guys ya dan perlu teman-teman ketahui disini dia harus di atas android 10 kalau pakai android 9 jelas tidak akan bisa guys enggak support aplikasinya ya oke nah kemudian teman-teman nih saya coba perlihatkan nah kalau misalkan nanti disini ada tanda merah gambar mikrofon nah itu teman-teman harus masuk ke dalam aksesibilitas ya nah masuk ke dalam setelan tambahan kalau di Poco X6 Pro ya guys kemudian ke aksesibilitas aplikasi yang didownload nah glip ini harus dihidup ya ini harus hidup guys ini harus dicentang itu ya ini penting kalau ini enggak dicentang itu enggak bakalan kerekam suara kita suara teman kita enggak bakalan kerekam guys ini harus dicentang seperti ini intinya harus hidup lah nah kalau sudah kita balik lagi ke dalam aplikasinya nah disini juga kita bisa tampilkan kamera depan guys kamera depannya bisa diaktifkan jadi bisa paste cam gitu ya nah ini contohnya gini tinggal diaktifkan aja oke nah selanjutnya tinggal kita launch recorder aja nah ini continue anyway nah kenapa continue anyway ada tulisan itu teman-teman harus ada headset yang terkoneksi nih kita balik lagi ini sebenarnya udah ada nih tapi dia ini enggak bakalan kerekam guys kita coba nah headphone not connected oke ini yang tadi nih nah jadi kita harus koneksikan nah kita akan coba koneksikan dengan menggunakan TWS ini guys TWS GT ya nih kita coba keluarkan oke kemudian kita langsung ke bluetooth kita coba cari TX ya aktif kita koneksikan guys kita hubungkan nah sudah aktif ya baterainya 100% oke nah kemudian disini kita coba langsung saja record kemudian kita langsung saja launch nah sekarang sudah seperti ini tulisannya guys sudah tidak ada lagi tulisan TWS tadi kemudian kita mulai sekarang nah dia akan langsung merekam layar seperti ini ya tuh oke ini sudah merekam nih guys dan ini suaranya tuh bakalan masuk jadi nanti tinggal masuk ke dalam gamenya dan langsung teman-teman nanti mainin aja nanti akan langsung terekam nah salah satu contoh nih saya coba kasih lihat ya salah satu contoh hasil rekamannya nih teman-teman ya ini saya sudah ambil rekamannya dengan menggunakan glib dan open mic nih teman-teman dengerin ini dia masuk ke sini ya ke TWS bentar TWS nya kita matiin dulu biar jelas suaranya nah nih guys ya nah itu ya itu suara teman kita nih ini semuanya mikrofonnya aktif teman kita aktif ya semua mikrofonnya nah ini rekam layar guys seperti ini contohnya ya nah nah itu teman saya tuh nah asik cuy mabar sambil rekam layar buat konten keren ya oke ya sip teman-teman ya udah jelas ya mungkin udah jelas tutorialnya tuh oke nah ya keren guys ini seru lah pokoknya ya oh jadi bisa ya di sini ya di Poco X6 Pro tuh bisa guys rekam layar open mic bisa nah next video mungkin kita akan coba tes untuk lab streaming ya nah langsung kita lab streaming gimana caranya intinya tadi saya sudah jelaskan jangan lupa yang pertama harus pakai headset TWS yang kedua accessibility itu harus diaktifkan hidup ya nah ketika main harus pakai TWS atau pakai headset itu wajib kalau misalkan teman-teman ingin kerekam suara kitanya dan juga suara teman-teman gitu ya teman-teman yang lain gitu tim kita gitu harus seperti itu nah bedanya sedikit untuk di lab streaming itu kita nanti bisa gunakan RTMP ataupun langsung ke aplikasi nanti saya akan jelaskan keuntungan dan juga kekurangannya guys ya di video khusus nanti biar tidak terlalu panjang nih videonya oke mudah-mudahan jelas di sini untuk pembahasan rekam layar supaya bisa kerekam suara kita dan juga suara teman-teman kita guys di aplikasi Gleap ya ini aplikasi favorit saya guys asli luar biasa nih keren banget buat konten itu keren ya oke jadi itu aja semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman dan bisa di aplikasikan ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap